Intro Jangan lupa subscribe kondosan Sistem persamaan linier 3 variable dalam bentuk pecahan Tentukan nilai X dan Y dan Z dari persamaan Oke akan saya selesaikan Tapi sebelum saya selesaikan saya kasih tau dulu Ini merupakan soal SPLTP Sistem persamaan linier 3 variable Yang saya dapat dari grup whatsapp seekor lebah Untuk kalian yang ingin masuk ke grup whatsapp seekor lebah Silahkan DM ke instagram saya Dengan syarat kalian telah memfollow instagram saya terlebih dahulu Nanti akan saya kasih link grupnya Sehingga kalian bisa berdiskusi tentang matematika Oke langsung aja yuk Tentukan nilai X, Y dan Z dari persamaan 3 per X, min 4 per Y, tambah 6 per Z, sama dengan 1 9 per X, tambah 8 per Y, min 12 per Z, sama dengan 3 9 per X, min 4 per Y, tambah 12 per Z, sama dengan 4 Nah untuk soal seperti ini sebenarnya sudah saya pernah bahas di youtube saya Kalian tinggal buka playlist kemudian ke bab persamaan linier 3 variable Nanti kalian cari video disana Ya ini udah pernah saya bahas Namun karena ini merupakan soal yang ada di grup Nanti akan saya bahas lagi Silahkan kalian tonton sampai selesai dan bagikan jika bermanfaat Buat kesepakatan dulu kita pengen hilangin siapa Ini saya kasih nama persamaan 1 Ini saya kasih nama persamaan 2 Dan ini saya kasih nama persamaan 3 Oke Saya pengen eliminasi 1 dan 2 dulu deh 1 dan 2 Kita buat kesepakatan Mau hilangin siapa Sebelum saya eliminasi kita buat kesepakatan dulu Mau hilangin X Ini saya ya Saya mau hilangin X Oke Kita buat persamaan satunya Persamaan 1 dan 2 nya Kita tulis ulang disini Oke persamaan 1 dan persamaan 2 nya Udah saya tulis Persamaan 1 nya yang ini tuh ya Persamaan 2 nya yang ini tuh Udah saya tulis Karena kita pengen hilangin X Maka tinggal kita kali Yang atas 3 Kita taruh di bawah Yang bawah 9 Kita taruh di atas Boleh seperti ini perkaliannya ya Atau bisa juga gak kayak gini Dengan cara apa Samain aja 3 sama 9 KPK nya 9 kan Supaya jadi 9 dikali 3 Supaya tetap 9 dikali 1 Boleh kayak gini Atau boleh kayak tadi tuh 9 sama 3 3 nya di atas Taruh di bawah 9 nya di bawah Taruh di atas Atau gunakan KPK nya 3 sama 9 KPK nya adalah 9 Maka 3 supaya jadi 9 dikali 3 9 supaya tetap 9 dikali 1 Begini juga lebih simple Kenapa begini lebih simple Karena angkanya nanti lebih kecil Dibanding tadi Lebih besar angkanya Ngalihnya juga lebih berat Oke tinggal kita cari Karena dia udah pasti habis nanti Min 4 dikali 3 Min 12 Per Y 6 dikali 3 18 Per Z Sama dengan 1 kali 3 3 Oke Yang bawah 8 kali 1 8 per Y Min 12 kali 1 Min 12 per Z Sama dengan 3 kali 1 3 Oke Tinggal kita eliminasi Itu tadi X nya udah habis ya Min 12 Min 8 Min 20 Per Y 18 Ini min ketemu min Jadi plus ya 18 plus 12 30 Per Z Sama dengan 3 dikurang 3 0 Ini namanya persamaan 4 Tau dari mana persamaan 4 pak Ini kan 1 2 3 Sekarang ini 4 Kita sekarang eliminasi 1 dan 2 Udahan 2 dan 3 deh 2 dan 3 Oke Persamaan 2 dan 3 Akan saya eliminasi 2 nya udah saya tulis Tuh ya persamaan nya Persamaan 3 nya juga udah saya tulis Tuh Nah kebetulan disini udah ada yang sama X nya Ya jadi gak usah dikali silang lagi Gak usah pakai kayak gini Karena udah sama tuh Si 9 nya sama 9 nya ini 9 per X 9 per X Kita eliminasi Kita ilangin Habis dia Ya 8 Ini min ketemu min Jadi plus 8 plus 4 12 per Y Min 12 Min 12 Min 24 Per Z ya Sama dengan 3 dikurang 4 Min 1 Nah ini persamaan 5 Baru terakhir 4 dan 5 Kita eliminasi Gitu Persamaan 4 dan 5 Akan saya eliminasi Nah ya Oke kita eliminasi Persamaan 4 dan 5 4 nya udah saya tulis Persamaan nya 5 nya juga udah saya tulis Persamaan nya Kita mau hilangin Sampai dulu nih Hilangin Tadi kan hilangin X ya Udah dapat X nya udah habis Sekarang tinggal Y sama Z Kita hilangin Y deh Buat kesepakatan dulu Pengen hilangin Y Nah kita kali KPK nya aja 20 sama 12 KPK nya Adalah 60 Supaya jadi 60 Maka disini dikali 3 Supaya jadi 60 Maka dikali 5 Jadi bisa juga ya 12 nya taruh di atas Min 20 nya taruh di bawah Atau bisa juga dengan cara KPK 20 sama 12 KPK nya adalah 60 Supaya jadi 60 dikali 3 Supaya jadi 60 dikali 5 Karena kita pengen hilangin Y ya Min 20 kali 3 Min 60 per Y 30 kali 3 90 per Z 0 kali 3 0 12 kali 5 60 per Y 24 dikali 5 120 ya Per Z Sama dengan Min 5 kali 1 Min 5 Oke karena udah sama Tapi simbolnya beda Ini min ini plus Maka disini jadi plus Gitu ya Ini jadi abis nih Udah Tuh 90 dikurang 120 minus 30 Per Z 0 tambah min 5 Min 5 Min ketemu min abis Ya berarti Z nya naik kesini tuh ngalih Atau tuker posisi Cara cepetnya tuker posisi aja Berarti disini jadi Z 5 nya menggantikan posisi si Z Gitu Tuker posisi ya Oke sampai sini ngerti Tinggal dibagi 30 bagi 5 Yaitu 6 Berarti nilai Z nya adalah 6 Kalau udah dapet Z Kita cari Y Oke Saya pilih yang ini aja deh nih Yang ini tuh saya pilih 12 per Y Min 24 Z nya udah dapet Z nya adalah 6 Oke sama dengan Min 1 12 per Y Min 24 bagi 6 4 Sama dengan min 1 12 per Y Sama dengan Min 1 plus 4 ya Karena min pindah jadi plus 12 per Y Sama dengan Utang 1 dibayar 4 3 Oke dia tinggal naik Terus posisinya dituker Berarti 12 nya tetap Si 3 nya menggantikan posisi Y Y nya menggantikan posisi 3 Gitu Berarti nilai Y nya adalah 12 bagi 3 Yaitu 4 Z nya dapet Y nya dapet Sekarang kita tinggal nyari X Bagaimana kalau mencari nilai X Sedangkan kita udah dapet nilai Y Dan udah dapet nilai Z Y nya 4 Z nya 6 Nah tinggal pilih Persamaan 1 2 atau 3 Yang ingin kita ambil Untuk kita masukin Dan nyari nilai X Saya ambil persamaan 3 aja ya Ingatin tuh Y nya 4 Z nya 6 Berarti sini 9 per X Min 4 Y nya diganti 4 Oke Ditambah 12 Z nya diganti sama Z nya diganti sama 6 Oke sama dengan 4 Karena kita ambil persamaan yang nomor 3 Oke kita selesaikan 9 per X nya tetap 4 bagi 4 1 12 dibagi 6 2 sama dengan 4 9 per X Min 1 plus 2 Plus 1 ya Sama dengan 4 9 per X Sama dengan 4 Dikurang 1 Karena plus Min jadi min 9 per X Sama dengan 4 dikurang 1 3 Ah dia menggantikan posisinya tuh Tukeran Berarti 9 Dibagi 3 Karena 3 nya Menggantikan posisi X X nya menggantikan posisi 3 Gitu Oke berarti nilai X nya adalah 9 dibagi 3 3 Oke dapet nilai X nya 3 Jadi karena kita disuruh nyari Tentukan nilai X, Y, dan Z Kita udah dapet X nya yaitu 3 Y nya yaitu 4 Z nya yaitu 6 Oke Silahkan dibagikan ke yang lainnya ya Supaya yang lainnya juga Apa